Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam milenial Ngaji Budoyo Dulur-dulur NETV dimanapun berada Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Disini kita bisa Ngaji Budoyo lagi Ngaji Tosanaji kembali Dulur-dulur NETV Dimanapun berada Saya doakan kembali kepada Panjinengan Yang belum mempunyai pusaka ageman Semoga Panjinengan Diberikan Petunjuk, diberikan jalan Untuk bisa menyandang pusaka Ageman Nah Dulur-dulur NETV dimanapun berada Pada kesempatan hari ini Saya akan membabar satu pusaka Yang tentunya Pusakanya ini kemarin Pernah jadi pembicaraan yang luar biasa Karena kenapa Sekarang mendapatkan prabot Ampun Maksudnya gimana Prabot sekarang sudah luar biasa Maharnya Pusaka-pusaka yang sudah Sekiranya Langka juga Harganya Ataupun maharnya sudah Istimewa Ibaratnya seperti itu Nah sekali lagi Masalah mahari itu adalah Relatif ya Relatif sekali Karena sekali lagi Ini adalah Apa Suatu karya Memangnya Kita memang Wajib menghargai karya Tersebut Jadi seperti itu Nah Dulur-dulur NETV Disini saya akan membabar Pusaka yang luar biasa Apa pusakanya? Satu, dua, tiga Nah ini adalah pusakanya Dulur-dulur NETV Pusaka ini adalah Berperabot Capu Atau Jawa Timuran Pusaka Jawa Timuran Dengan kayu timoho Luar biasa Dan disini ada pendok Disini ada batunya Gitu Mendoknya seperti ini Ditata seperti ini Wah luar biasa sekali Dan tebal sekali ya pendoknya Pendoknya tebal sekali Nah disini juga ada mendak Mendaknya ini Mendak lamen Ini sudah Tidak Sudah sulit ya Dulur-dulur mendapatkan Mendak lamen Yang seperti ini motifnya Saya kurang tahu Ini tipe mendaknya apa Tetapi yang jelas Mendak seperti ini Langka lah ibaratnya Langka sekali Dan ini Peletnya timoho Ini adalah Sembur Luar biasa Peletnya Nyembur Timonya Timo Jawa Timur Dan ini ada Handlenya juga Handlenya handle lamen Dan disini ada Tataan yang luar biasa Dulur-dulur Nah ini Kita perhatikan Tataannya ya Tataannya ini Ngerawet sekali Bahkan disini ada Seperti ini Ini kayak Apa ya Tangan Terus ini Kayak ada tongkatnya Atau apa Disini Jadi seperti ini Dan dibelakang disini Ada motif rambutnya Seperti ini Wah ini Indah sekali Dan ini lamen Lamen itu adalah Lama Atau Lamen Jadi seperti itu Itu adalah Kategori Lamen Nah Yang jadi Pembicaraan apa Prabetnya Durur-turur Kemarin Itu di Salah satu teman juga Ingin mendapatkan Prabet capu Jawa Timuran Kayu Timo Yang bagus Peletnya Hado Hampun Harganya ada yang 5 juta 7 juta Dan sebagainya Jadi seperti itu Karena kenapa Ya mungkin Sudah sulit ya Dulur-turur Jadi seperti itu Sudah sulit Dan hanya orang tertentu Saja maksudnya Yang apa Yang bisa memahari Jadi seperti itu Nah kalau seperti ini Sudah ganteng sekali Kalau sudah seperti ini Indah tenanan Jadi seperti ini Makanya Pusoko itu Selain pusakanya bagus Juga Prabetnya Harus bagus Jadi seperti itu Ketika orang Melihatnya itu Ya wah ya Indah tenanan Jadi seperti itu Nah ini lho Dulur-dulur Sampai ke atas ya Luar biasa sekali Nah ini adalah Prabetnya Luar biasa sekali Nah disini Ada beberapa hal Yang harus Panjirangan ketahui Apa Yang pertama Kalau Apa Caput Jawa Timuran itu Ada seperti ininya Ada listnya seperti ini Ya toh Terus modelnya Tidak Terlalu Apa Terlalu kayak ladrang Jadi kalau ladrang kan Agak kesini Angkupnya Seperti ini Modelnya Gaya-gaya ini Seperti ini Model Gaya Apa Gayanya Langgamnya Jadi seperti ini Ini adalah Apa Prabetnya Jadi seperti ini Nah kita lihat Coba pusakanya ya Dulur-dulur Kita tanting Pusakanya Saya coba ganti dulu Nah Nah Ini adalah pusakanya Kita paskan Kita sandingkan Dengan Apa Apa Prabetnya Nah Ini adalah pusakanya Ya Disini Terlalu Disini Pusakanya disini Sudah membatu sekali Kalau kita lihat Gonjonya ini Memiliki Seperti ini ya Ini sudah Membatu Pusakanya Sudah jadi Kayak batu Dan disini ada Pamor Rojo Gundolo Jadi seperti ini Pamor Rojo Gundolo Disini adalah Pamor yang Orang yang sedang Berduduk Duduk Ataupun Bertapa Sila Jadi seperti ini Nah Ada Rojo Gundolonya Dan ini sudah Membatu Dapurnya Indahnya Ini adalah Dapur Brojol Brojol Pamor Rojo Gundolo Nah disini ada Apa Jok Sidonyonya Dan lipatannya Sudah Luar biasa Seperti ini Lipatannya disini Sudah Luar biasa Sekali Nah Ini Gaya-gaya Era-era Kayak maduranan Tulur-tulur Ini Kres-keres Madura Seperti ini Madurannya Madura sepuh Seperti ini Ini sudah Membatu ya Jadi sudah Seperti batu Pusakanya Pusakanya sudah Seperti batu Sudah Membatu Nah Bagi panjenengan Yang belum memiliki Pusaka Brojol Ini saya Rekomendasikan Saya Rekomendasikan Singkelas Ageman Ini saya Rekomendasikan Buat panjenengan Api tenanan Ini seperti itu Kalau sudah Pusakanya Bagus ya Engkau Tekok maher Jok kaget Jadi seperti itu Ya sebenarnya Standar Sehingga terlalu Tinggi Tidak terlalu Rendah Standar Standar Pusaka Jadi seperti itu Jadi seperti ini Indah tenanan Indah tenanan Apalagi dibalut Dengan Pamor Seperti ini Wah Jantan Kalau kita perhatikan Gonjonya Lipatannya Luar biasa Dan sudah Membatu Nah Ini dari siapa Pusaka Ini dari siapa Ini saya dapatkan dari salah satu pengasuh takmir masjid Yang ada di Ponorogo juga Ini sudah pernah saya babar Cuman belum saya dapatkan dari mana Ini saya dapatkan dari beliau Jadi seperti itu Nah, dulur-dulur Mungkin cukup sekian untuk pusaka Satu buah pusaka ya Pusaka yang berdapur brojol dengan Pak Merojo Gundolo Ini seperti ini Indah sekali Saya rekomendasikan kepada Panjinengan Jika ingin memahari Mongo Yang penting ya jangan Apa Panjinengan sudah siap semuanya Intinya seperti itu Maturah sukun Sekali lagi Semoga Panjinengan diberikan kesehatan Kelancaran rejeki Dan keberkahan ya Jaga kesehatan Sekali lagi Terima kasih Saya kiri dulu Assalamualaikum Wr. Wb Rahayu salam milenial Ngaji Budoyo Selamat menikmati